Misalnya di Australia, di Kazakhstan, di Ganada, dan kita punya potensi juga, misalnya ada di Kalimantan Barat, kemudian di Sulawesi Barat, di Mamuju, kemudian di Bangka Belitung. Memang masih dihitung berapa sih kira-kira, tapi potensinya kalau di Indonesia itu sekitar mungkin 77 ribu ton potensinya. Itu dikonversi menjadi energi. Iya, bisa dipakai untuk energi. Sampai saat ini dipakai, ya kalau untuk militer, untuk senjata nuklir. Nah, sering orang lanju antara senjata nuklir dan tenaga nuklir untuk tujuan damai. Sampai untuk senjata nuklir, yang lebih banyak adalah dipakai untuk tadi pembangkit listrik. Kemudian untuk misalnya, kalau di Indonesia yang sering muncul adalah untuk pertanian, untuk pangan. Menciptakan varietas padi, kedele, dan lain sebagainya. Untuk kesehatan. Kesehatan itu misalnya untuk meng-diagnostik atau untuk mengobati kanker misalnya. Itu yang sampai sekarang banyak dimanfaatkan. Kita nggak punya PLTN, jadi itu masih isu kontroversial. Karena itu masalah isu-isu yang mungkin menyangkut keputusan nanti pimpinan tertinggi di Indonesia. Karena sebagian masyarakat persepsinya adalah nuklir itu apa orang Indonesia bisa mengelola atau tidak. Jadi itu menyumbulkan produk kontra. Tetapi kita punya tiga reaktor riset. Tiga reaktor riset. Reaktor riset nuklir ini tadi menghasilkan misalnya untuk kesehatan. Misalnya, karena saya katakan reaktor riset itu seperti pabrik obat sebenarnya. Tapi dia tidak bisa menghasilkan listrik. Dia tidak bisa menghasilkan listrik. Memang diciptakan tidak menghasilkan listrik. Karena dia hanya kolam terbuka dan nggak ada turbinnya, nggak ada generator listriknya. Nah inilah yang kita punya. Satu Bandung, misalnya sudah 54 tahun. Kedua Jogja. Yang terakhir ini reaktor serpong yang mulai dioperasikan tahun 1987. Jadi kita nggak punya PLTN. Tapi punya tiga reaktor. Tiga reaktor untuk riset. Untuk riset. Untuk riset bidang-bidang kesehatan. Bisa untuk kesehatan, untuk material. Bikin material. Misalnya, kalau lantai itu kan kadang-kadang kita ingin mendapatkan suatu sintetis yang cukup empuk, tapi kuat gitu. Nah dari situ para peneliti bisa bikin suatu bahan-bahan diradiasi di dalam reaktor. Nanti kita temukan suatu bahan. Ya mungkin itu yang menyebabkan sebagian masyarakat khawatir terhadap gempa, tsunami, apalagi orang Indonesia itu bisa nggak sih mengelola bencana alam dan lain sebagainya, apalagi ditambah ada PLTN. Nah stigma seperti itu menurut saya, kita pahami adalah kita cari saja daerah yang aman, yang potensi tsunami atau gempanya rendah. Di mana? Tertanya di mana? Bisa kita di Kalimantan misalnya. Bisa di Bangga Belitung misalnya. Atau misalnya kalau mau yang memang pusat industri itu di Batam misalnya. Ada daerah-daerah yang relatif bersih, saya tidak katakan tidak ada gempa di sana, tetapi relatif bersih itu potensi gempanya kecil dan tsunaminya kecil. Kalimantan, Bangga, atau juga bisa jadi Pulau Batam. Dengan cara itulah kita bisa meyakinkan, mencoba meyakinkan kemasyarakat. Ini loh daerah-daerah yang bisa dibangun PLTN. Sejarah, sejarah nuklir di Indonesia, kalau kita ngomong tentang PLTN, sudah 40 tahun lebih. 40 tahun lebih? 40 tahun, dimulai era Pak Harto tahun 1970-an. Itu kita tawarkan, ini PLTN itu punya masa depan bagus. Kita bergeraknya mirip dengan Korea Selatan. Dua negara ini sebenarnya sejarahnya mirip. Sama-sama awal-awal, ya era Pak Harto sama Sada Park Chung-hee itu diktator Korea Selatan. Mereka go nuklir, kita tidak. Mereka langsung jadi negara industri dan baju, kita tidak. Dan mereka bisa menunjukkan apa hubungannya kaitan PLTN dengan industrialisasi dan kejahteraan. Tapi kita kemudian kan ada masalah macem-macem. Ya tadi kecelakaan Jernobil, krisis politik dan lain sebagainya tahun 1998 dan lain-lain. Ketakutan itu muncul terus-menerus, akhirnya tidak jadi-jadi. Nah sekarang kita masuk era demokrasi. Demokrasi itu banyak hal yang positif. Tapi demokrasi itu butuh waktu untuk memutuskan sesuatu yang sangat penting. Kan ribut dulu baru ada keputusan kan? Ya kalau ada keputusan gitu. Terima kasih telah menonton! Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Tadi sudah melihat ucahan saya. Sorry! Eh, mari Pak. Buneti di mana ini? Di Bandung ya? Di Bandung Pak Jarot. Selamat sore Pak Jarot. Eh, Pak Sesino. Saya pikir WA-nya nggak dibalas ini? Aduh, masih tergopoh-gopoh. Di E-Peneliti dan SKP. Tadi ikut webinarnya itu, Himen Indo ya? Udah nggak ke bagian tempat. YouTube kan bisa YouTube? Ya, ikut nyimak lewat YouTube. Luar biasa, YouTube-nya ada 800 lebih. Soalnya semua butuh itu, Pak. Dan semua sering lupa, dan bingung karena perubahan kebijakan terus-menerus. Ya, dan setahun sekali. Ini anu. Nanti sambutan ya, Pak Susilo. Insya Allah. Ini kan ada dua ibu-ibu yang mau jadi ini. Tokohnya sore ini. Ada penanggapnya nggak hari ini, Pak Jarot? Nggak penanggapnya bebas saja peserta. Supaya nggak nyaman. Biasanya kalau penanggap itu, terus nanti habis waktunya untuk penanggap saja itu. Pendaftarnya ada 450 sekian. Biasanya sebagian lebih nyaman di YouTube. Sebagian ada di Zoom. Ibu Neti, saya kirim kartu anggota ke Bandung, tapi lewat Mbak Ali. Sudah sampai belum? Oh iya. Oh iya. Kayaknya belum, nanti saya cek Pak. Ini. Misalnya ada satu alamat di Batan Bandung. Biar silaturahmi. Iya, nanti saya ambil kesana boleh. Atau Mbak Ari. Ari Widowati. Biasanya aktif juga ikut webinar. Nanti saya ambil kesana saja Pak Susilo. Pengen ke reaktor juga. Oh iya. Ya, kesempatan boleh. Iya. Di Jogja Pak Susilo? Bukan hanya Jogja, di Sampolo ini. Lebih kambung lagi. Oh. Ya, lebih kambung lagi. Ya. Tapi aku mengetukkan Bandara baru. Oh iya. Ya, ngakunya. Tapi COVID lebih aman ya di sana ya Pak? Oh, lagi kawat ini. Saya sendiri sekarang ini statusnya isolasi mandiri. Oh. Lagi reaktif ya Pak? Iya, apa itu? Dari Jakarta beliau. Tengok istri. Oh iya. Itu sudah tes antigen itu. Tapi karena di Jogja kebetulan ada yang satu ruangan itu belum positif. Tapi istrinya satu ruangan itu positif. Jadi tanda tanya. Ini di daerah saya di kampung ini ada puskesmas satu, puskesmas dua. Pegawainya cuma ordenya puluhan. Sembilan di antaranya udah positif. Positif ya. Ya ampun. Tidak terkendali. Makin tidak terkendali. Iya. Tapi kita enggak termasuk yang divaksin kali ya Pak? Saya cari belum termasuk. Usia kita enggak divaksin kali ya? Kejali kalau mau mandiri. Kalau vaksin Sinovac itu maksimal 5,9 Pak Susilo. Kalau Sinovac ya. Jadi nanti Pak Susilo dapet yang visor itu. Yang lebih aneh. Lebih manjur katanya. Bukan Sinovac. Ya tapi nunggunya berapa? 6 bulan apa setahun? Kalau Pak Menkes kan roadmap-nya 15 bulan kan Pak Menkes. Ya artinya selang itu. Prinsipnya ya memang harus hati-hati lah gitu. Saya dengar kawan-kawan yang di Batang Idah juga pada kena. Termasuk Pak Cecep itu Pak Cecep yang mana? Bukan Cecep ini. Bukan Cecep peserta short course-nya Pak Susilo. Cecep pensiunan Pak. Oh ada lagi Cecep yang lain ya. Di Serpong, Batang Serpong ada 33 orang positif. Sudah ke 33. Nggak tahu kalau di Batang Jogja ya. Nah konsekuensi dua minggu ke depan PSBB Jawa-Bali itu Pak Susilo kan nggak bisa kemana-mana tadi. WFH 75 persen ya. Ya tapi Jogja itu belum tegas itu. WFH selama ini kita WFH selama 3 bulan pertama pandemi. Setelah itu masuk full terus. Jogja. Nah tapi akhir-akhir ini memang agak gawat ini. Sementara melarikan diri udah setahun kena lockdown. Sekarang biar nggak bosen di rumah Bandung. Bisa online Bu. Saya itu kasihan sama mahasiswa X-Sarta. Mereka butuh praktik. Mereka butuh juga dua tahun ini mungkin. Nggak bisa kerja praktik, nggak bisa lab dan lain sebagainya. Tapi itu Prof. Sarjono ngelulusin barang mungkin bangsa 30-an mahasiswa ada itu. Modalnya Monte Carlo sama PIT. Simulasi. Simulasi ya. Ya. Selamat sore Pak Utama Kajo. Pak Jarod selamat sore Pak Susilo. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Utama. Selamat sore. mantan anggota DRN ya Pak Utama ya. Kembali ke laptop Pak. Kembali ke Adin Indonesia. Pak ini mengenai listrik di Kalimantan Utara. Kalimantan Barat. Selama kita beli dari Sarawak. Nah sejarahnya itu cukup panjang loh Pak. Ya. Karena saya nanganin di Kadin itu untuk kebijakan publik. Salah satu sempatan teman-teman dari Sanggau itu kan datang Pak. Sarawak ingin menjual, tapi pemerintah tidak mencinta. Saya salah satu tim, anggota tim memperjuangkan dibolehkan menimpor listrik dari Sarawak. Nah yang saya catat cuma satu, PLN itu marah Pak. Marah sama tim, termasuk saya. Kenapa harus beli listrik? Kita kan mau bangun pembangkit listrik untuk kabupaten Sanggau dan kabupaten kiri kanan. Ya saya kan terbaik salah. Gimana? Lalu nggak ada listrik. Hari ini pembangkit listrik yang mau dibangun oleh PLN itu nggak ada. Mohon maaf Pak Utama ini sudah jam 16 kita mulai. Silahkan Bu Genni. Terima kasih Pak Jarot, rekan-rekan semua yang sudah masuk ke dalam link Zoom ini. Ini sebenarnya webinar yang ke-34, tapi untuk tahun 2021 adalah Gawai Himni pertama. Jadi selamat tahun baru juga untuk rekan-rekan semuanya, semoga 2021 membawa pencerahan dan membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Terima kasih kepada Ibu Neti atas kesediaannya untuk kita bincang-bincang. Kali ini memang kita tidak persentasi, tapi kita coba ngobrol-ngobrol karena kami tahu Ibu Neti adalah fakta dari komunikasi yang sekarang ini terkait dengan istilahnya keseng-sengnya Kalimantan dengan PLTN. Jadi sebenarnya yang sudah dilakukan Ibu Neti ini memang kami tunggu, memang kami tunggu bagaimana si potret dari Kalimantan itu sendiri dari aspek kepakaran Ibu Neti sebagai ahli komunikasi. Tapi sebelum kita mulai, kami persilahkan Pak Susilo Widodo mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata. ya, baiklah, terima kasih Bu Keni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dari kampung halaman saya, Pulau Progo atau Westprog, Yogyakarta. Pertama-tama, marilah senantiasa puji syukur kita pandatkan kehadirat Tuhan yang ma'asa Allah SWT yang atas karunia enikmat kesehatan, enikmat peluang waktu. Kita sore ini bisa berkumpul kembali dalam rangka ya, bincang-bincang. Kali ini luar biasa apresiasi untuk Bu Keni yang telah menginusiasi apa itu penyelenggaraan webinar yang pertama di tahun 2021 ini. Ini jadi kegiatan himni yang pertama ini. Jadi saya kira terima kasih karena momentum webinar ini tidak terputus begitu saja begitu pergantian tahun dan mudah-mudahan ini awal yang baik bagi kegiatan himni selanjutnya. Nah terkait dengan topik kali ini saya tidak akan mengulas banyak. Saya kira nanti Bapak-Bapak para ahlinya bisa memberikan komentar-komentar masukan terkait dengan listrik nuklir di Kalimantan. Khususnya Kalimantan Barat seberapa besar prospeknya dan seberapa besar kesiapan saat ini baik itu kesiapan yang penting sebenarnya political will sebenarnya dari pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga tentu saja kesiapan SDM SDM terapet daerah barangkali Bu Neti juga lebih paham kami ingin mendengarkan korean-korean dari Bu Neti itu saja lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Susilo sebagai Ketua Himni bagi rekan-rekan yang baru masuk saya ucapkan kembali selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat bergabung kembali dengan Himni di tahun 2021 ini jadi kemarin itu bukan jeda Pak Susilo memang kami minta istirahat sebenarnya dengan Bu Neti kita ingin mulai Desember tapi sepertinya kita perlu istirahat refreshing dan Bu Neti juga ambil cuti ya Bu ambil cuti jadi kita mulai saja Januari ini Alhamdulillah kita sudah memasuki 2021 di Januari ini semoga semuanya sehat-sehat kasus atau isu COVID ini semakin membara semoga kita bisa selalu mengikuti 3M protokol kesehatan yang telah kita pahami bersama oke kita balik ke tema temanya ini kita akan mengangkat terkait Kalimantan dan Bu Neti sebagai pakar benarnya kalau kita bicara mengenai PLTN kita sudah punya sejarah yang luar biasa salah satunya adalah terkait Muria sudah berapa besar dana yang diinvestasikan tetapi juga kok tidak penyutiba artinya berarti harusnya ada pembelajaran terkait dengan pengalaman kita di Muria itu dan semoga pembelajaran itu juga bisa ditarik oleh kita semua jadi baik dari pemerintah daerah termasuk Bu Neti ini sebenarnya adalah putra daerah benar dengan Batan itu sendiri dan juga sebenarnya badan regulasi yang waktu itu waktu di Muria mungkin badan regulasi masih gabung dengan Batan pembelajaran inilah yang harus ditarik artinya jangan kita mengulangi sejarah dan tentunya kita juga tahu bahwa isu teknologi bukan menjadi isu yang utama tetapi isu yang utama adalah public acceptance dimana ini bisa membungi hauskan investasi dana yang sudah ditanamkan segitu besar dengan public acceptance yang kurang mendukung itu akan istilahnya disperse atau menghilang dengan begitu saja nah disini kita ingin dengarkan terkait dengan Kalimantan pakar komunikasi Dr. Nethi Hirawati dari Universitas Untan ya Bu dari Untan beliau sudah melakukan survei yang segitu panjang kita ingin dengarkan dari beliau masing-masing itu tentunya menurut hemat kami kalau kita bicara terkait public acceptance pasti ada unsur budaya daerah yang berbeda jika kita bandingkan antara Muria dengan Kalimantan karena itu budaya beda nah disinilah letak kekuatan atau utamanya dari peran Guneti sebagai ahli komunikasi disini yang sangat menentukan sekali kira-kira nanti PLTN ini strateginya harus bagaimana untuk di Kalimantan tapi sebelum itu kita ingin tanya kenapa Guneti bisa tertarik dengan isu PLTN ini dan Guneti mempunyai latar belakang sebagai komunikasi mungkin bisa cerita sedikit Bu oh iya pertama-tama saya terima kasih sekali kepada Bu Geni yang mengundang saya di sore ini untuk sharing pengalaman kemudian mungkin membawa cerita dari Kalimantan gini Bu Geni ya kalau soal memang banyak sekali yang mempertanyakan kenapa sih saya misalnya sardiana sosial kemudian latar belakang saya S2 dan S3 saya itu komunikasi tapi kok apa tuh membelot ke PLTN nah gitu ya jadi sebetulnya pada awalnya saya 2005 S2 DDS 3 saya itu saya riset mengenai kebudaya Cina jadi sebetulnya itu kemudian setelah selesai saya lebih tertarik meneliti tentang kawasan perbatasan cukup banyak beberapa penelitian itu saya lakukan di perbatasan yang intinya itu melihat karena kawasan perbatasan kita itu begitu tertinggal dimana saya menemukan fenomena kemiskinan dan keterbatasan SDM di sana itulah yang menyebabkan banyak problem di perbatasan nah tetapi kenapa saya membelot ke PLTN itu ceritanya saat saya S2 S3 itu saya jarang pulang ke Pontianak gitu pas saya karena saya nyaman di Bandung dingin kemudian listriknya itu nggak pernah padam-padam gitu karena mungkin PLTA di sini nah begitu suatu hari saya selesai harus pulang dan kembali mengajar di Universitas Tanjung Pura nah itu ceritanya sangat apa ya sangat privasi sebetulnya begitu saya pulang ke rumah saya lihat di garasi di belakang garasi rumah gitu saya lihat ada dua kulkas rusak televisi dua rusak namanya lampu sekotak gitu saya bilang sama mama saya kenapa sih ini kok kulkas kok jadi isinya sepatu rongsok gitu ya kok banyak barang-barang elektronik yang rusak ibu saya bilang kamu nggak tahu di Pontianak ini sudah berapa tahun kita selalu kena giliran pemadaman listrik kemudian berpet itu setiap saat jadi seringkali mama saya bikin kue bantet itu karena lagi bikin kue intinya mati nah itu terus kemudian saya berpikir gitu ya kenapa apa sampai kapan nih Kalimantan begini mendapat pasokan listrik yang sangat terbatas kemudian tidak stabil gitu nah mulailah saya buka-buka literatur begitu saya baca-baca ternyata di luar sana di beberapa negara-negara industri yang maju mereka punya PLTN nah baru saya saya tahu gitu bahwa PLTN itu menghasilkan listrik yang stabil kemudian besar kemudian bisa mendukung industri nah dari sana saya mulai berpikir kenapa Kalimantan tidak membangun PLTN apalagi dari sisi lain-lain juga saya baca ternyata ada potensi aman seperti yang Pak Jarod bilang gempanya juga jarang kemudian itu nah saya berpikir bahwa ini suatu apa solusi yang bagus untuk Kalimantan adalah membangun PLTN tapi saya lihat lagi pada waktu itu saya baca bahwa persyaratan dari EAEA ya bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun PLTN itu adalah public acceptance jadi harus mendapat dukungan masyarakat nah disitu saya sebagai orang sosial merasa bahwa ini lahan saya saya harus membantu disini gitu ya bahwa sebaik apapun persiapan finansial teknologi dan lain-lain apabila masyarakat tidak disiapkan maka pemerintah akan berapa mengalami hambatan yang berarti jika akan membangun PLTN suatu saat kapanpun gitu nah sehingga pada tahun 2010 itu saya mengajukan proposal ya waktu itu proposal insentif riset dasar di Kemen Ristek nah saya saya mengajukan suatu proposal desain information education untuk membangun untuk mendukung rencana pembangunan PLTN di Kalbar jadi waktu itu yang ingin saya ketahui adalah seperti apa sih persepsi masyarakat kemudian bagaimana membangun public acceptance melalui strategi komunikasi yang tepat di sana itu sih latar belakang ceritanya Bu Gini dan Alhamdulillah saya konsisten dari 2010 sampai 2020 ini saya terus meneliti mengikuti perkembangan bagaimana masyarakat merespon PLTN di Kalbar ya terima kasih Bu Niti luar biasa artinya ini sebenarnya panggilan jiwa juga ya Bu dan saya juga ada suatu apa istilahnya riset yang telah lama kami lakukan di sini memang PLTN kita sudah tidak ada masalah lagi sebenarnya di teknologi jadi kami juga waktu itu mempunyai pengalaman terkait dengan ingin membangun reaktor daya eksperimental dimana ini juga berbasis pada aturan badan regulasi ya kan dibagi dua PLTN yang tujuan komersial dan tidak komersial tidak komersial reaktor daya non-komersial atau RDNK inilah yang kami lakukan gitu ya dan strategi apa yang kami lakukan waktu itu waktu itu memang kita batan ya batan memang yang punya otoritas penuh kalau memang itu terkait dengan non-komersial nah disitu pembelajarannya sangat kami terima disitu dan mungkin di webinar-webinar sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa sebenarnya komitmen dari pimpinan tertinggi yang mempunyai apa ya otoritas untuk membangun itulah yang sangat diperlukan pada saat RDE atau reaktor daya komersial itu memang pimpinan batan yang tertinggi jadi kalau komitmennya tidak kuat ya tentunya tidak akan keluar terobosan-terobosan strategi untuk mengatasi tantangan yang ada itu tantangannya luar biasa ini pengalaman kami di non-komersial kalau memang di Kalimantan ini kan komersial tentunya saya membayangkan tantangannya jauh lebih besar terutama terkait dengan public acceptance kalau yang non-komersial waktu itu kenapa pimpinan batan juga menetapkan komersial karena untuk eliminasi tantangan itu memang jauh lebih ringan dibandingkan dengan komersial lebih simpel tapi non-komersial itu RDI itu sendiri juga tantangannya luar biasa tantangannya luar biasa ternyata apalagi komersial ya Bu komersial ya komersial Bu Neti sebagai pakar komunitas saya ini adalah ujung tombak ujung tombak kalau nanti jadi mungkin yang ada di peta kami di sini adalah bagaimana public acceptance dan satu lagi bagaimana kita mengikuti regulasi regulasi yang sudah baku dari Bapeten ini gitu ya step-step regulasi yang sudah baku jadi kalau memang diminta kontribusi dari teknis ya tentunya lembaga pemerintah yang siap ini step-step teknisnya ya kita harus merefer pada badan regulasi gitu ini pengalaman kami terkait dengan yang public acceptance kan Bu Neti tadi sudah menyetir atau menyinggung masalah insinas ya tentunya insinas aja sih yang supporting dana data-data public acceptance tapi juga sebagian dari Batan itu sendiri ya ada untuk tahun kemarin kebetulan saya mendapat dana kerjasama dengan Batan jadi kami melakukan stakeholder mapping itu Bu nah stakeholder mapping ini tujuannya adalah kita mengidentifikasi stakeholder-stakeholder yang memiliki pengaruh besar gitu ya yang pengaruh besar yang kita harapkan bisa mendukung atau meningkatkan kinerja untuk mendukung rencana ini kan baru rencana sebetulnya gitu ya nah dari baru rencana ini kita juga sudah mulai itu sebetulnya menggagas public acceptance dan kegiatan pemetaan pemangku kepentingan ini itu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kemudian kita membuat strategi komunikasi supaya pemangku kepentingan ini dapat bersama-sama untuk apa ya mengupayakan public acceptance semaksimal mungkin nah untuk kegiatan itu kemarin kami lakukan identifikasi tersebut di empat kabupaten yaitu di Mempawah di Bengkayang di Kupuraya kemudian Kabupaten Sambas kota Pontianak dan kota Singkawang gitu nah itu jadi kami sudah mendapatkan gambaran gitu bahwa untuk publik ya untuk di Kalimantan Barat itu sifatnya masih sangat apa ya tradisional terutama itu yang berada di kabupaten-kabupaten ya dimana mereka itu sangat apa ya memberikan kepercayaan itu dari tokoh masyarakat nah tokoh masyarakat itu ada yang dari tokoh agama ada yang tokoh adat tokoh pendidikan dan sebagainya jadi itu sih kemarin yang kita mapping gitu dan yang kita harapkan nanti dukungannya nah yang menarik sih Bu Gini menurut saya setiap kali kita berbicara mengenai wacana ya wacana pembangunan PLTN Kalimantan Barat ini mempunyai satu gambaran yang sedikit berbeda ya saya melihat bahwa pimpinan kami Pak Gubernur itu sangat antusias sangat mendukung punya keinginan ya kemudian juga sangat serius gitu menginginkan adanya PLTN di Kalimantan Barat dan kemudian masyarakatnya juga yang pro itu sangat bersemangat sekali saya lihat menyampaikan dukungannya berdemikian juga yang kontra nah jadi saya pikir bahwa pemerintah Batan ya para peneliti dan sebagainya itu saya kira harus benar-benar apa ya menjadi telinga yang baik gitu ya mendengar mengapa sih gitu ya orang ingin menginginkan PLTN kemudian juga apa apa yang membuat begitu banyak yang mendukung kemudian kita juga tidak bisa menafikan yang kontra itu mengapa nah saya kira itu semua kita harus dengarkan dan nanti kita sedang menyusun strategi komunikasinya seperti apa menurut saya tujuan daripada komunikasi apa sosialisasi PLTN itu tentunya bukan tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan public acceptance tapi saya pikir bahwa seluruh masyarakat Indonesia termasuk Kalimantan Barat apakah itu PLTN akan dibangun atau tidak akan belum akan dibangun saya kira semua harus ya membutuhkan informasi yang benar gitu ya mereka harus mempunyai pengetahuan mempunyai pemahaman yang memadai tentang PLTN sehingga kapanpun saya kira wajan PLTN ini digulirkan di Indonesia maka kita tidak akan mengalami cerita buruk seperti Timuria sehingga saya pikir betul-betul ini saatnya pemerintah itu menggalakkan sosialisasi terutama apalagi sekarang di Kalimantan Barat karena memang program riset nasional itu semua kegiatan kelayakan PLTN itu kan sedang difokuskan di Kalimantan Barat nah mudah-mudahan sosialisasi ini bisa kita siapkan benar-benar agar masyarakat itu bisa memahami jadi kalau yang mendukung semoga mereka mendukung karena rasional karena memang mereka paham kemudian yang menolak tentu mereka punya hak untuk menolak tetapi karena mereka paham juga bukan dikertanakan faktor-faktor yang lain itu yang saya pikirkan sebetulnya mengenai sosialisasi PLTN di Kalimantan menurut saya ini apa yang dilakukan Bu Neti ini adalah kunci bukan hanya untuk public acceptance tapi data yang Bu Neti kumpulkan ini harus menurut se-yogianya adalah menjadi masukan atau basic thinking untuk nantinya membuat strategi selanjutnya strategi selanjutnya karena pengalaman dari yang muria kemarin udah berlangsung beberapa tahun habis dengan begitu saja terhenti dalam beberapa hari misalnya gitu ya ini kan luar biasa dan tentunya kan kita tidak ingin seperti itu lagi kalau itu terjadi pengulangan berarti kita tidak pernah belajar memang dalam mem-breakdown strategi ini data masukannya memang harus dari apa yang dilakukan Bu Neti dan timnya karena budayanya memang yang paham adalah teman-teman yang di sana yang meng-getering itu adalah teman-teman di sana dan tentunya kalau memang tahun ini dananya masih diposkan di Batang katanya kalau menurut saya itu mungkin mendatang agak kurang eagernessnya itu mungkin kurang dan membangun PELTAN misalnya di Kalimantan harusnya kan yang ingin itu adalah pemerintah daerahnya kita punya ingin punya PELTAN Batang mungkin baga yang operasi operator dan juga Bapak Teng tolong kami apa yang harus kami lakukan dan sebenarnya powernya itu kan tidak hanya eagerness saja tapi harus ada supporting dana kalau dana dia punya eagerness tinggi tapi tidak punya dana tentunya kan juga tidak akan powerful ya Bu seperti inilah yang mungkin juga harus dipikirkan mungkin selain dana ya Bu dana itu sudah pasti karena banyak sekali apapun rasanya tidak akan jalan kalau tidak ada dana tetapi di luar dana itu tentu harus ada komitmen-komitmen yang memang kuat saya pikir ada hal yang mungkin perlu dibentuk untuk di Kalimantan Barat misalnya karena ini kan Pak Gubernur memang sudah jelas menginginkan dan mendukung serta mensupport sekali bahwa Kalimantan Barat kita sudah punya prediksi bahwa tahun 2027 itu untuk keperluan industri kita membutuhkan listrik yang sangat besar dan kemudian salah satu solusi itu memang dari PLTN nah sayangnya saat ini menurut saya banyak banyak yang menginginkan dan kemudian sudah mencoba untuk menggagas itu tetapi kita masih jalan sendiri-sendiri nih bukeni jadi peneliti sendiri kemudian di Pemda juga sepertinya menunggu dari pusat pusat juga bilang saya juga agak bingung nih misalnya kata pusat kami ini gimana daerah ada yang bilang bahwa yang menginginkan PLTN itu bukan lambatan tapi harusnya masyarakat gitu ya nah masyarakat juga berpikir tapi di masyarakat ada pikiran bahwa PLTN itu yang pengen pemerintah gitu nah saya kira ini juga harus penyamaan persepsi dulu gitu misalnya siapa sih yang menginginkan PLTN kalau memang menginginkan PLTN apa yang harus kita lakukan bersama nah misalnya daerah kalau daerah tentu saja kita harus mungkin membentuk semacam apa ya mungkin nepio atau apa tingkat daerah badan persiapan atau apa gitu ya saya kira mungkin yang betul-betul diisi orang-orang yang memang konsen ingin memperjuangkan kemudian memiliki pengetahuan memiliki keinginan gitu ya bagaimana mengkomunikasikannya itu ke pusat ke internasional ke bisnis gitu nah saya kira perlu ini dibentuk kalau untuk di Kalimantan Barat dan ini juga terkait dengan public acceptance saya juga menemukan apa ya saya menghadapi berbagai problem gitu ya terutama pro dan kontra ini gitu ya salah satu apa ya sumber permasalahannya itu karena informasi simpang siur saya juga membaca itu publikasi-publikasi ada yang tidak berdasarkan data tidak berdasarkan pemancara bikin berita bikin berita gitu ya nah seandainya kita punya satu organisasi persiapan misalnya penyiapan PLTN Kalbar kita jadikan itu satu pintu apa ya informasi sehingga semua itu terkoordinir dan apa ya ada tanggung jawabnya gitu tidak seperti sekarang gitu jadi kita tidak tahu kalau saya kan peneliti saya hanya menyampaikan apa yang saya temukan apakah itu dan itu adalah faktual gitu yang ingin saya sampaikan bahwa masyarakat kita memang ada pro dan kontra nah kemudian seperti yang dikatakan Pak Gubernur gitu ya bahwa kita tidak bisa menunggu satu kebijakan itu tidak mungkin didukung oleh 100% masyarakat gitu ya kalau nunggu masyarakat 100% tidak akan bangun-bangun tetapi menurut saya bagaimanapun kita harus apa ya mengupayakan seoptimal mungkin dukungan masyarakat nah itu karena itu kita satu pusat informasi yang betul-betul apa ya bisa disana menyediakan database karena masyarakat itu tensinya tinggi sekali terhadap apa rencana PLTN di Kalimantan Barat nah ini juga dikarenakan Pak Gubernur kami itu dalam setiap kesempatan beliau memang menjadi apa ya good communicator soal rencana PLTN ini gitu karena harapannya begitu besar menurut saya hari ini Kalimantan Barat masyarakatnya itu hampir ya begitu banyak lah yang tahu bahwa Kalimantan Barat ini akan dibangun PLTN atau ingin dibangun PLTN nah pertanyaan masyarakat itu yang berhasil saya kumpulkan ya nah kapan sih PLTN itu akan dibangun di Kalimantan Barat ya dimana sih ininya lokasi sesungguhnya yang akan dibangun ya kemudian dengan siapa nanti akan bekerjasama apa teknologinya ya nah itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita jawab dan ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat gitu ya apa yang menjadi pertanyaan masyarakat kemudian saya kok lebih senang menyoroti yang kontra-kontra ya yang kontra dan juga yang apa sih curhatnya masyarakat gitu ya mengenai rencana pembangun PLTN Bu Geni ya misalnya ada yang mengatakan ya kami sih sebetulnya setuju-setuju saja ya kalau di Kalimantan Barat akan dibangun PLTN tapi apakah pemerintah bisa siap membangun itu ya jadi ada satu faktor yang mungkin itu sama juga yang terjadi di Muria atau dimana bahwa ada semacam ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah ya karena mereka mengatakan bahwa ada satu selama ini saja begitu banyak program pemerintah yang tidak dieksekusi dengan baik gitu ya nah apalagi ini kan PLTN PLTN itu kan begitu apa ya risikonya begitu besar seandainya implementasinya tidak baik nah itu menurut saya bagaimana ini pemerintah harus menjelaskan ya karena membangun public acceptance itu adalah membangun kepercayaan nah yang tidak dipahami oleh masyarakat bahwa untuk membangun PLTN itu memang sudah ada prosedur yang baku dan berada di bawah pengawasan yang ketat dari lembaga internasional jadi mereka apa yang dibayangkan mereka bahwa membangun PLTN itu sama dengan membangun gedung cakar langit atau jembatan yang kalau dikorupsi itu bisa langsung roboh gitu nah ini juga ada masalah seperti itu loh Bu Geni jadi kepercayaan masyarakat kalau misalnya pemerintah membangun bagaimana di tempat kita ini apa-apa dikorupsi gitu nah itu itu tuh curhatan masyarakat itu yang saya temukan gitu nah dari hasil hasil menarik Bu ya dari hasil survei Ibu ya tentunya Ibu sudah mengarah ke pemetaan ya pemetaan kalau kita akan survei kira-kira kwadran satunya itu apa sih dua tiga empat dan dari pemetaan ini tentunya nanti akan bisa kita ter-breakdown ya jangka menengah apa yang harus jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang saya kira apa Bu ya kalau pemetaan yang saya baru saya potret sekarang adalah pada fase perencanaan jadi kita baru merencanakan untuk membangun PLTN pertanya seperti apa pertadukungan tentunya pertadukungan jadi ada hal yang menarik ya Bu Gini kalau soal potensi penerimaan masyarakat gitu ya kita kan waktu tahun kalau secara nasional itu masih 77,53% ya di tahun 2011 nah Untan itu pernah kerjasama dengan Batan di 2019 2019 itu melakukan survei di Kalimantan Barat respondannya sekitar 600 300 laki-laki 300 perempuan nah itu mendapatkan hasil yang cukup baik ya bahkan lebih tinggi dari nasional jadi sekitar 87,17 nah itu juga yang menjadi apa ya sebetulnya saya juga semacam meragukan apa iya ya masyarakat Kalbar itu tinggi sekali apa dukungannya gitu karena waktu saya pernah melakukan bahwa persepsi masyarakat itu terhadap LTN itu negatif sama seperti di tempat lain jadi stigma negatif bahwa mereka itu masih mengidentifikan apa mengidentikan namanya apa nuklir itu adalah bom kemudian radiasi kemudian kecelakaan masih seputar itu jadi dia negatif tetapi pada saat ditanyakan mereka takut juga gitu ya mereka takut nah saya mengeksplor lagi jadi banyak sih sebenarnya cerita menarik kenapa mereka takut nuklir padahal PLTN kita belum punya PLTN padahal yang pernah di bom itu Jepang tetapi Jepang justru membangun PLTN yang banyak nah sementara masyarakat misalnya di Bengkayang itu mereka di sana itu banyak sekali apa ya pertambangan emas tanpa izin peti yang sangat itu menurut saya sangat membahayakan karena mereka hidup dari air yang tercemar jadi tercemar merkuri tetapi mereka nggak takut gitu kemudian juga itu pintu perbatasan sering dijadikan ini ya pintu masuk narkoba itu itu juga menurut saya lebih sangat menakutkan dibanding nuklir tapi mereka takut sama nuklir gitu ya jadi itu menarik sebetulnya untuk itu untuk kita strategi komunikasi nah tetapi yang menarik itu banyak informan yang saya ketemu setiap saya tanya tapi kalau kita mau punya rencana membangun nuklir bagaimana ya kami setuju saja gitu jadi mereka tak pemahamannya begitu sangat terbatas rasa ketakutannya juga ada tetapi potensi penerimaannya itu tinggi nah itulah menurut saya bahwa angka 87 koma sekian itu masih koma gitu ya belum titik gitu karena belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang nuklir yang seharusnya itulah yang dijadikan alasan untuk mereka oh kami menerima kami menerima PLTN gitu karena sudah terbukti itu di Korea di Jepang bahkan sekarang Bangladesh sedang membangun bahwa negara-negara industri yang maju itu mengandalkan listrik nuklir misalnya kan itu yang kita harapkan ya Bu Geni bukan tetapi yang saya temukan bahwa yang mendukung itu mengatakan bahwa ya siapa tahu kalau ada PLTN ini nasib kami bisa berubah ya karena PLTN itu kan bisa membuka lapangan kerja jadi alasan-alasan ekonomi sebetulnya bukan alasan-alasan karena nuklirnya kemudian yang kontra juga gitu saya perhatikan dia juga tidak full of knowledge tentang nuklir gitu ya jadi mereka hanya mengandalkan informasi-informasi negatif yang tidak berimbang itu untuk dijadikan misalnya alasan untuk menolak nah ada yang lagi yang menarik juga Bu Geni nah ini terkait sama perempuan nih Bu Geni jadi kalau apa di masyarakat itu rata-rata pengetahuannya sangat terbatas tetapi perempuan itu pengetahuannya jauh lebih sedikit dan responnya itu sangat pasif tentang PLTN nah pas saya eksplor mereka mengatakan ya kita tidak jadi ada istilah tidak tahu dan tidak mau tahu tidak perlu tahu gitu jadi itu yang saya eksplor tentang tentang PLTN ini jadi pengetahuan masyarakat yang rendah tentang PLTN itu diakibatkan ada yang karena tidak tahu tapi karena tidak mau tahu dan tidak ingin tahu nah sayangnya perempuan ini selama ini memang seperti kurang dilibatkan gitu ya padahal begitu saya cerita ya menurut ibu-ibu ya kami ini nanti kalau di apa sosialisasi itu kami dilibatkan ibu gitu ya karena sebetulnya mereka itu lebih efektif gitu untuk mendeliverikan pesan-pesan itu kepada keluarga dan lain-lain tetapi selama ini misalnya kalau ada sosialisasi atau apa yang diundang itu laki-laki saja gitu nah padahal perempuan ini punya potensi besar untuk menyebarkan pengetahuan gitu ya kepada keluarga ya itu cerita-cerita pemetaan terus gini bu gini dalam tahap rencana jangka sekarang gitu saya sudah punya catatan di berbagai baru tingkat kabupaten ya orang yang punya pengaruh yang bisa menjadi agent ya untuk sosialisasi nah untuk jangkat apa rencana ini para pejabat publik itu masuk di kuadran bahwa mereka punya kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah gitu nah tinggi karena misalnya Bupati Kepala Mbak Perda misalnya seperti itu mereka karena jabatan atau anggota DPR tetapi ininya rendah gitu itu tadi saya kaitkan dengan bahwa masyarakat itu punya punya apa ya pertanyaan apakah pemerintah mampu dan orang-orang yang termasuk pejabat publik ini dianggap ini kan ya pemerintah dan mereka kalau mereka menyampaikan itu dianggap mereka berpihak pada pemerintah bukan pada masyarakat sehingga di kuadran di kuadran dua itu kita juga menemukan person-person yang punya kepentingan besar kepentingan besar di sini artinya mereka memang apa ya ingin ada kemajuan ada kesejahteraan kemudian mereka punya pengaruh besar karena dianggap tidak punya kepentingan seperti yang pejabat pemerintah misalnya nah disana kita menempatkan bahwa semacam ketua adat ketua MUI kemudian para tokoh pendidik itu mempunyai pengaruh besar sekali untuk menjelaskan rencana pemerintah ini kepada masyarakat nah kemudian di kuadran pengaruhnya kecil tapi ininya kecil ada juga kita bisa menggunakan melibatkan organisasi-organisasi kepemudaan pengajian dan sebagainya nah itu pada masa rencana tetapi untuk jangka selanjutnya seandainya kita sudah memulai nah saya kira juga peran para aktif ini masih bisa berdinamis ya mungkin tadinya sekarang pemimpin yang sudah misalnya seorang gubernur ya kalau nanti masih menjabat mungkin dia tapi kalau tidak menjabat apakah dia seorang tokoh dia bisa punya pengaruh besar dan dia berada di kuadran 2 jadi sebetulnya kalau pemetaan stakeholder ini sangat dinamis gitu jadi mereka bisa berada di kuadran 1, 2, 3, 4 pada masa sekarang tetapi menengah seperti ini kemudian jangka panjang seperti ini nah dari sana kita sebetulnya menyusun strategi komunikasi yang menarik ini dari penempatan stakeholder ini di masing-masing kuadran itu kita menganalisis gitu supaya strategi komunikasinya kena misalnya para pejabat tentu dia punya staff ahli dan sebagainya ya sehingga kita bisa mendekati mereka dengan dengan website melalui website misalnya kemudian melalui policy brief ya misalnya tetapi kalau untuk pekuah adat dan sebagainya itu kan mereka jarang sekali saya kira membuka email ya atau membuka internet tetapi hubungan jadi apa yang digunakan untuk berinteraksi itu ya saya menemukan bahwa untuk tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh yang bisa membantu kita memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada masyarakat ini strategi yang paling tepat adalah tatap muka ya karena disana kita bisa berdialog karena komunikasi nuklir ini yang paling khas adalah adanya pro dan kutra sehingga sangat memerlukan dialog yang didasari dengan niat baik dengan niat baik artinya memang kita ingin menyamakan persepsi jadi musyawarah yang diakhiri oleh mufakat apakah mufakat itu kita dukung atau tidak itu adalah hasil musyawarah sehingga bentuk komunikasi komunikasi musyawarah itu yang akan berakhir pada satu komitmen itulah yang sangat tepat untuk mengembangkan membangun public acceptance di Kalimantan Barat itu ya kayaknya gitu Bu Geni ya tantangannya artinya dengan pemetaan seperti ini sebenarnya kita sudah paham ya tadi ya dari pencerahan dari Bu Neti ini bahwa siapa sih tokoh-tokoh yang harus sebenarnya dipegang gitu kan ya Bu ya untuk nantinya bisa kita menjalankan bersama strategi yang sudah disepakati bersama untuk agar isu PLTN atau pembangunan PLTN ini makin lama makin kuat yang saya ingin tanyakan disini bagaimana dengan Kalimantan kalau kita meninjau balik atau pembelajaran dari Muria artinya memang tokoh-tokoh ini sudah dipegang dan kita sudah yakin gitu ya sudah yakin bahwa ini pasti sudah no problem tidak akan ada masalah pendanaan juga sudah dipegang di tangan artinya sudah ada komitmen dari beberapa stakeholder kemudian setelah itu secara politis juga waktu itu sudah oke dan bekerjasama dengan luar negeri secara teknologi juga sudah oke pada akhirnya buyar ya bu buyar di pasar ini pasti ada satu faktor penting yang dimana menurut saya ini adalah faktor kepentingan kepentingan bisnis menurut saya kepentingan bisnis inilah yang nantinya dia bisa mengambil isu-isu tadi yang sudah ibu sampaikan istilahnya kekurang mapanan hidup dari masyarakat sekitar yang lokasi yang akan dibangun PLTN ini istilahnya kemiskinan kemudian kekurang cerdasan tadi kan ibu bilang kita ambil tokoh perempuan untuk bla bla dan lain sebagainya tapi kan artinya hal-hal seperti inilah yang harusnya nanti menjadi strategi dari tokoh-tokoh tadi yang ibu sudah sampaikan untuk bisa bergerak bersama bagaimana mengentaskan kekurang cerdasan ini bagaimana mengentaskan kemiskinan berbasis pada kalau PLTN ini dibangun di sana gitu kan juga tidak lepas daripada budaya daripada budaya pengalaman dari muria yang sering didengungkan Indonesia kan budayanya ceroboh kemudian bagaimana dengan kecelakaan nuklir bom atom kemudian SDM Indonesia apa sudah mampu nah inilah batal yang waktu itu kita bergerak di RDE untuk membuktikan SDM Indonesia sudah mampu bisa mendesain sendiri dan regulatornya juga sudah mampu nah terkait dengan risetnya Ibu ini bagaimana isu terkait dengan ini yang menarik menarik kalau kita bicara soal kepentingan soal kepentingan ini itu menurut saya nanti yang itu yang akan bermain seperti di muria saya dengar bahwa sosialisasi di sana sudah dilakukan cukup masif semua toko sudah dipegang semua sudah tapi pada akhirnya ada penolakan yang cukup itu ya cukup menjadi hambatan kan pada waktu itu artinya begini kalau saya lihat bahwa mungkin kita bisa mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan pada waktu itu masih kurang apa ya mengena ya artinya bahwa begitu setelah dilakukan kemudian disusupi oleh kepentingan tertentu kok masyarakat sepertinya tidak ada filter langsung berubah saja gitu ya nah kepentingannya itu saya kira banyak bisa kita jelaskan tetapi untuk di masyarakat gitu saya kira kalau ini juga mungkin bisa kita bandingkan nanti di Kalimantan Barat gitu ya di Kalimantan Barat atau kalau kita sebut-sebut kalau itu Muria ini di daerah Bengkayang gitu ya kita juga melihat saya merasa bahwa mungkin ya pada waktu di Muria itu masih kurang menyentuh kearifan lokal kearifan lokal itu bagaimana kita harus berbicara dengan masyarakat menyentuh kekurangannya mendengar apa kegelisahannya memahami apa kekurangannya gitu nah apa namanya saya juga melihat faktor kepentingan dalam arti bahwa ada faktor di luar nuklir sendiri yang menentukan yang menentukan hambatan dan dukungan kepada sebetulnya juga sudah terlihat gitu jadi misalnya dari yang pro yang pro itu saya katakan mereka menyetujuinya itu bukan karena mereka mempunyai pemahaman yang memadai tentang PLTN tetapi mereka mengatakan bahkan ada yang sangat praktis oh kami setuju saja daerah kami mau dibangun karena nanti tanah kami akan diganti untung atau ganti rugi yang untung gitu ya kemudian itu jadi sebetulnya mereka tidak berpikir bahwa oh takut meledak atau itu teknologinya yang sebetulnya kayaknya mereka tidak berpikir sampai ke sana nah menurut saya ini juga kepentingan gitu ya kemudian yang menolak juga yang menolak juga tidak paham apa benar-benar mau diajak diskusi gitu sampai kita ya apa sih misalnya yang dia takutkan gitu oh itu energi kalau lingkungan itu PLTU luar biasa itu mencemari lingkungan kenapa tidak dimasalahkan tetapi apa energi bersih clean energy green energy ini kenapa ditolak misalnya nah kalau misalnya kita mau berkomunikasi dengan niat yang baik di luar kepentingan itu tentu kita akan sampai pada satu misalnya kesepakatan oke misalnya boleh sih dibangun asal jaminannya begini 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 ada komitmen bahkan kata kemarin ketua ini dayak itu bisa kita bikin kontrak cap darah tapi saya lagi-lagi melihat bahwa ini kepentingan jangan-jangan jadi dari masyarakat juga itu karena punya kepentingan nah kepentingan ini mohon maaf seandainya saya membayangkan seandainya PLTN itu dibangun di suatu tempat yang masyarakatnya tingkat pendidikannya sudah bagus kemudian apa ya kesejahteraannya juga tidak terlalu sudah sudah bagus tentu akan lebih mudah berkomunikasi pure menjelaskan PLTN tetapi sekarang ya itu menyedihkan sekali ya kami mau itu jadi ada yang setuju terutama di daerah yang saya kemarin mendengar ada tokoh juga dari MUI dari ketua adat daya gitu ya mereka mengatakan bahwa ya sudah mulai terlihat ini Bu Geni yang fenomena not in my backyard itu ya boleh sih bangun bahkan ada yang sangat kasar dengan saya kenapa nggak di rumah di belakang rumah ibu aja bangun mis jadi ada ada dan di sana itu yang berkeberatan itu ada beberapa kategori jadi yang pertama ada yang mereka sudah nyaman sudah punya usaha di sana gitu kemudian sudah punya toko misalnya usaha nah yang dia kami nggak mau dipindahkan gitu ya jadi bukan karena oh takut meledak atau apa kemudian ada yang apa sangat mendukung nah dia mendukung ya karena apa karena nanti kita bisa dapat tanah yang lebih ini gitu ya terus ada jadi ya kepentingan itu nggak bisa kita ini karena jangan-jangan gitu ya di luar masyarakat nah saya takut juga gitu ya sebagai peneliti saya juga belum sih melihat kesatu paduan dari misalnya pengambil kebijakan gitu ya apakah itu benar PLTN Indonesia itu memang bebas dari kepentingan saya juga belum melihat itu ya apakah bebas dari kepentingan bisnis dan sebagainya karena saya lihat juga sampai hari ini regulasi itu masih ada yang tabrakan masih ada yang tidak saling apa tidak tidak saling mensupport gitu nah ini ini juga ya menurut saya sangat diwarnai kepentingan gitu ya karena hadirnya PLTN ini akan berdampak pada semua orang misalnya kalau listrik murah akan hadir di sana tentu ada yang diuntungkan ada juga yang selama ini sudah berada di zona nyaman ya dia senang dengan keadaan itu nah jangan-jangan kepentingan juga yang ingin menggagalkan karena mereka merasa bahwa ya ya lebih bagus Indonesia atau Kalimantan Barat begitu terus impor listrik terus listriknya terbatas terus sementara kita tahu bahwa Kalimantan Barat itu punya potensi untuk industri hulu kehilir pertambangan misalnya kami punya banyak sekali sumber daya alam yang kalau diolah dengan baik itu tentunya akan meningkatkan kesejahteraan nah kemudian impor listrik dari Malaysia yang saat ini sementara masih mencukupi kebutuhan skala rumah tangga saja tentunya itu bukan solusi apakah kita tidak saya kemarin membaca sedikit komentar dari Pak Kurtubi apa tidak malu kita impor listrik dari Malaysia katanya dan begitu banyak sebetulnya para pejuang nuklir saya kemarin dapat whatsapp dari Pak Samodra bapak mantan duta besar kita di Austria banyak semoga Kalimantan menjadi daerah pertama yang akan mempunyai PLTN ini saya lihat memang ada orang-orang yang memang bebas kepentingan seperti Pak Kurtubi seperti Pak itu betul-betul Bu Geni Pak Jarot tetapi di luar itu saya juga melihat ada yang punya kepentingan lain sehingga sekarang ini kita seperti yang lempar-lemparan kata pusat ini tergantung daerah daerah bagaimana yang saya inginkan bahwa jika kita memang betul-betul menginginkan PLTN di Kalbar nah bagaimana orang-orang di Kalbar itu bersatu padu bergandengan tangan kemudian kita betul-betul menyusun roadmap menyusun kemudian kita dari bottom up itu mungkin bisa menyampaikan aspirasi kepada Presiden karena menurut saya bagaimanapun go nuklir dari Presiden ini sangat penting sangat penting untuk regulasi kemudian untuk respon dari luar karena tanpa tanpa kejelasan dan ketegasan dari Presiden itu saya kira kita akan terus aja berpolemik seperti ini jadi kalau dalam komunikasi itu memang siapa itu lebih penting daripada apa yang dikatakan kita misalnya sebegitu banyak aspirasi tapi apabila tidak dikunci misalnya Presiden mengatakan go nuklir saya kira itu semua pihak yang tadinya ragu-ragu yang tadinya ini semua akan bergerak menurut saya juga sampai belum adanya kata go nuklir dari Presiden atau kita di daerah ini juga masih belum padu gitu ya apa misalnya misalnya saya kira kita di daerah ini juga belum ada jadi masing-masing misalnya ya apa yang jelas si gubernur ininya tinggi sekali gitu ya kemudian di masyarakat juga saya lihat animonya sudah cukup tinggi tapi realisasinya untuk sampai pada sesuatu yang jelas gitu ya itu belum sih sebetulnya begini iya Bu Neti saya juga setuju sekali apa yang disampaikan Bu Neti tapi kadang saya juga berpikir apa kata-kata go nuklir Presiden itu harus menjadi kambing hitam artinya tadi kan juga memang bersama antara stakeholder daerah pemerintah pusat dan juga mungkin batan dan bapetan ini memang harus itu tuh PR kita bersama Bu Gini saya kira kita harus ini lagi berkomunikasi lebih intensif lagi menurut saya juga mencari jawaban mengapa sampai hari ini Indonesia belum hadir PLTN tadi kalau Bu Gini bilang apakah go nuklir dari Presiden jadi apa harus jadi kambing hitam saya kira tidak 100% tetapi kemudian juga public acceptance apakah itu harus terus menjadi satu batu sandungan besar nah saya kira itu sebetulnya yang memanggil saya untuk konsisten meneliti dan terus mengupayakan pemahaman publik sebetulnya lebih daripada public acceptance itu public understanding gitu karena saya berpikir kalau kita terus bahwa ini tidak terpenuhi kemudian go nuklir dari Presiden belum public acceptance yang bermasalah saya kira akan sampai tahun-tahun kapan itu kita tidak akan pernah punya PLTN dan apakah kita rela gitu ya anak cucu kita nanti sama sekali tidak mampu memanfaatkan sesuatu yang sudah jelas menjadi solusi di berbagai negara yang punya penduduk besar yang punya potensi seperti kita kemudian dia punya PLTN kita hanya karena public acceptance yang apa ya yang terus menjadi kerikil gitu kemudian saya kira juga ya tidak sebetulnya banyak ada yang bisa kita buat semacam breakthrough ya terobosan gitu bahwa apa yang sudah sebetulnya ada saat ini di kita baik itu organisasinya segala macam itu bisa kita kuatkan untuk segera menghadirkan PLTN di Indonesia mungkin dari Bapak TEN seperti itu prosedurnya lebih di lebih di apa ya untuk Indonesia gitu ya disesuaikan saya setuju itu jadi sebenarnya komitmennya bukan hanya komitmen RI1 tapi adalah komitmen bersama untuk membangun Indonesia ini yang sangat ini yang sangat penting dan memang inilah yang harus di-breakdown untuk membuat suatu roadmap strategi untuk Kalimantan gitu ya Bu ya artinya bagaimana menciptakan komitmen bersama agar PLTN bisa dibangun di Kalimantan memang tantangannya luar biasa ya komitmen pemerintah daerah BATAN BAPETEN RI1 juga ESDM artinya kalau komitmennya sudah bersama RI1 pun juga akan merasa dukungannya makin kuat jadi saya berani kalau misalnya ada banyak panah yang ingin menyerang dia dia berani saya temannya banyak nah ini hal-hal seperti ini yang memang harus di-breakdown terkait dengan pembuatan roadmap untuk PLTN Kalimantan saya saya jadi ingat nih Bu Geni sama pesannya Pak Subroto pada waktu beberapa lalu kita ngobrol Prof Subroto itu mengatakan bahwa apa ya sosialisasi komunikasi PLTN ini perlu terus dilakukan secara masif dan efektif tidak tidak saja kepada masyarakat tetapi kepada policymaker bahwa kita semua harus punya apa ya satu satu frame lah ya katakan jadi penyamaan persepsi bahwa ya sehingga Batan Bapetan ya ESDM kemudian Pemda itu betul-betul bisa memainkan peranannya sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam satu ya dalam satu betul-betul tujuan mulia gitu ya jadi di luar kepentingan itu untuk betul-betul meyakinkan nah saya jadi mungkin RI1 ya belum berani go nuklir karena lihat di bawah ini masih acak-acakan gitu nah itu tantangan kita ya Bu Geni sebetulnya bagaimana semua yang sangat berkompetens lah ya misalnya Batan ya Batan sebagai salah satu organisasi yang memang diberikan amanah oleh pemerintah ya menurut saya sih oleh Tuhan gitu ya untuk mempromosikan mensosialisasikan itu harus sampai pada tujuan bahwa Batan itu bisa betul-betul mengantarkan kita memiliki mengimplementasikan teknologi nuklir ini untuk ya itu tadi ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tujuan negara itu adalah mesejahterakan rakyat nah itu tadi jadinya PLTN ini akan menjadi salah satu solusi salah satu apa ya yang betul-betul mengatasi persoalan dasar kita ya sebetulnya mengapa Indonesia sampai hari ini belum bisa bersaing dalam banyak hal gitu ya kita masih Indonesia ini dikarunia begitu banyak berdaya tetapi kita tidak termasuk negara maju negara industri kita masih miskin gitu ya nah itu ya mungkin dikarenakan apa ya saya kira ini menjadi tantangan dari BATAN untuk melaksanakan meningkatkan kinerjanya bagaimana menjadikan menghadirkan PLTN itu sebagai solusi untuk memberantas kemiskinan kebodohan ya untuk meningkatkan kesejahteraan gitu melalui teknologi nuklir yang sudah terbukti saya cuma saya membayangkan bagaimana Amerika itu punya pabrik Boeing gitu ya kalau dia tidak disupport oleh listrik PLTN atau bagaimana Eropa jika tidak ada Perancis ya yang mendeliverikan listrik nuklir itu sehingga Perancis sendiri kita tahu sebagai negara yang punya produksi pesawat terbang air atau kita bayangkan Jepang Korea yang ada hari ini tanpa support listrik nuklir gitu ya nah bagaimana kita dengan ketertinggalan dan kita punya uranium kita punya thorium tetapi sampai hari ini perjuangan kita melalui batan itu kita sampai belum jelas ini mengenai recana PLTN Kalbar itu juga menurut saya belum jelas saya kalau ditanya kapan si bu akan dibangun saya gak tahu gitu ya karena kita kita masih menunggu ini ya hasil kajian nah melalui acara ini saya juga ingin menyampaikan gitu kepada masyarakat bahwa kita harus mengikuti step by step gitu jadi dan yang paling bagus adalah kita menunggu kita nanti berdialog kita menunggu sosialisasi karena sosialisasi itu belum dilakukan dan untuk batan hampir semua masukan dari informan yang saya temui adalah batan harus segera melakukan sosialisasi jadi ini tantangannya sebetulnya batan karena batan memang lembaga pemerintah yang memang ditugaskan untuk menghadirkan sebetulnya memanfaatkan mengimplementasikan teknologi nuklir tidak terkecuali di bidang energi gitu ya untuk mensejahterakan Indonesia itu sih begini untuk batannya batan adalah kita sekarang ini bicara dengan baju himni ya Bu ya jadi tidak bukan batan bicara atas nama himni kita ngobrol atas nama himni artinya memang disini peran himni itu sebenarnya sangat kuat gitu ya karena disini nantinya kita akan mengarah bahwa anggotanya adalah dari berbagai stakeholder isu PLTN akan semakin kuat kalau ada komitmen bersama dari berbagai stakeholder nah disini laporan himni itu yang juga memang memegang kekuatan atau power yang sangat penting nah juga juga memang roadmap himni juga harus makin diperkuat ya untuk tadi ibu kan juga selalu mention terkait dengan sosialisasi sosialisasi gitu ya dan ini ini menarik ini menarik untuk himni sendiri nah jadi masyarakat ini terus terang saja pada saat saya mewawancarai berbagai unsur masyarakat itu masih banyak loh yang tidak tahu batan itu apa apalagi tahu tugas tepoksi batan gitu batan bapeten jadi misalnya ada yang saya bilang batan dia gak tahu pokoknya yang nuklir nuklir itu ya bu pokoknya ngeri lah batan itu terus nanti kalau kita bangun PLTN apakah yakin bu akan begini saya bilang itu sudah ada badan pengawas tenaga nuklir bapeten apalagi itu bapeten nah jadi saya pikir juga ini kesempatan batan dan bapeten itu juga harus betul-betul mensosialisasikan keberadaannya di masyarakat nah kita namanya himni nah himni ini juga jadi sebetulnya kita mudah-mudahan nanti himni semakin besar sekarang juga saya lihat ya Pak Susilo anggotanya sudah begitu banyak dan latar belakangnya itu juga beragam tetapi yang pasti yang ikut di dalam himpunan masyarakat nuklir ini adalah orang-orang yang punya komitmen yang punya mimpi yang punya doa punya harapan untuk menghadirkan PLTN ke depan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan nah menurut saya nih himni juga punya tantangan lho Bu Geni kalau kita bicara soal sosialisasi gitu ya jadi tadi bahwa salah satu musuh kita sebetulnya stigma negatif nuklir gitu karena orang kalau mendengar nuklir itu pasti yang serperem gitu ya padahal manfaat nuklir di berbagai istilah dalam agamanya itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya tetapi yang ter apa yang ini kan negatif-negatifnya nah tugas himni menurut saya ini pertama adalah sebagai good image maker-nya nuklir gitu jadi bagaimana selama ini saya sangat mengapresiasi setahun ini Bu Geni Pak Jarot dengan himni dengan kawan-kawan semua selalu walaupun masih terbatas melalui YouTube dan webinar gitu tetapi sudah memberikan banyak pencerahan kepada masyarakat nah saya kira tugas utama himni adalah good image maker bagaimana merubah membantu ini bukan membantu pemerintah sebetulnya membantu aspek ilmu pengetahuan membantu umat untuk mengatakan bahwa kita harus memahami ilmu pengetahuan tentang nuklir ini secara benar karena di sana di himni ini kan banyak pakar nuklir pakar keselamatan pakar ini pakar itu pokoknya tugas ini adalah good image maker bagaimana kita merubah stigma negatif nuklir di kalangan masyarakat Indonesia bukan saja bertujuan untuk membuat mereka menerima PLTN tetapi agar mereka betul-betul punya pemahaman yang benar nah apabila gitu kita sudah ampu membangun image maker itu maka tantangan kedua adalah bagaimana kita menjadikan organisasi himni ini itu betul-betul bermanfaat secara praktis gitu nah mungkin jadi identity jadi setelah good image maker dalam komunikasi itu kita harus membangun identitas nah identitas himni ini adalah bahwa kita adalah independen kita bukan berpihak ke pemerintah tetapi justru kita berpihak kepada masyarakat kan bu geni kita berpihak kepada himpunan masyarakat nuklir namanya juga himpunan masyarakat nuklir identitas yang harus dibangun oleh oleh himni ini menurut saya adalah himni harus bisa menjadi organisasi yang punya ciri khas gitu ya bahwa kita tidak dikooptasi oleh kepentingan apapun di luar kepentingan untuk memanfaatkan energi nuklir untuk sejahteraan jadi itu identitasnya bahwa kita kita bebas dari kepentingan kemudian kita berjuang untuk masyarakat berjuang untuk masyarakat kita selalu kita menggali aspirasi masyarakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah sehingga kita mungkin bisa menjadi semacam pressure group yang bisa menekan gitu ya apalagi saat ini kan kita memang governance ya dimana masyarakat itu punya power yang besar untuk menentukan kebijakan gitu nah sehingga menurut saya disitu tantangan untuk himni ini bagaimana dia bisa sehingga pemerintah dengan pemerintah mungkin melihat potensi visi-misi himni ini mungkin kita bisa membantu pemerintah yang selama ini mungkin ya juga saya yakin ya ada banyak kepentingan ada banyak itu mungkin bisa menjadikan himni ini sebagai suatu lembaga yang bisa memberikan advice ya jadi kita bisa himni itu menjadi advisor bisa diajak di dalam komunikasi kebijakan untuk ikut mengintervensi atau katakanlah itu memperkuat kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pembangunan realisasi pembangunan PLTN di Indonesia itu jadi good image maker identitas dan tantangan selanjutnya tentu saja mudah-mudahan kita bisa membangun reputasi dengan melalui kinerja kita apa yang kita upayakan bersama sampai pada suatu hari suatu waktu anak suci kita bisa bisa ingat bahwa salah satu yang ikut memperjuangkan PLTN itu adalah himpunan masyarakat nuklisat salah satu memperjuangkan itu adalah salah satu melalui PLTN kita juga bisa merifer negara yang sudah punya PLTN asosiasi nuklisat kita tapi memang mereka kuat karena sudah punya PLTN nah ini apa ya supporting dana kita juga tidak harus seperti itu bagaimana kiat ini juga untuk menjadi kita kuat kuat dalam arti sebagai koordinator yang bisa memberikan advice kepada RI1 dan jajarannya bahwa nuklir itu sangat diperlu sudah sampaikan anak cucu kita mau harus seperti ini terus lain sebagainya banyak karena stigma negatif kita sudah jam 5.12 saya juga ingin membuka kepada rekan-rekan yang berpartisipasi sini tentunya sudah juga banyak sekali mungkin saran atau opini dan lain sebagainya terkait pembangunan PLTN menurut saya dan kami nantikan juga dari hasil surveinya Buneti ini nanti mengarah kepada implementasi strategi apa yang harus diimplementasikan untuk di Kalimantan dengan berbasis pada tantangan-tantangan yang ada di Kalimantan tersebut ya memang terkait dengan kepentingan baik itu bisnis tadi ada juga peti ya pendulangan emas segala kita menghasil kepada mereka ini tidak mengganggu bisnis ini atau mungkin nanti diarahkan seperti ini bla 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 ya itu nanti masuk dalam strategi yang saya harapkan bisa ibu dan teman-teman bisa berikan di situ kemudian tadi perbatasan yang jalur narkoba masuk pastikan dia teriritasi juga ya ngeri juga kalau ada PLTN nah hal-hal seperti ini lah yang bisa menjadi masih punya komitmen yang tinggi terkait PLTN di Indonesia dan juga badan regulasi ya jadi bernubatan sendiri tapi orang-orang bapaknya juga aktif gitu ya di dalam mensualisasikan agar masyarakat ini agar masyarakat ini kita bisa buka kira-kira kalau ada ini ada Pak Ferdinand hutangian ini politikus kita bagaimana pendapatnya Pak mungkin bisa memberikan saran yang lebih membangun dong Pak Ferdinand waduh terima kasih Bu Denny waduh kaget saya tiba-tiba dimensin sudah banyak kan Pak apa yang mau disampaikan selamat tahun baru untuk semua selamat sore Bu Nety juga dari tadi saya menyimak perbincangannya luar biasa ya menurut saya memang apa yang sedang dilakukan himni ini sesuatu yang luar biasa tetapi sangat tidak mudah saya sih berpikir bahwa yang pertama sekali himni harus punya dimnya daftar inventaris masalah apa masih yang membuat perjuangan kita ini berat itu harus ada kemudian kita susun langkah-langkah solusi untuk menangani masalah tersebut secara konkret karena saya yakin masalahnya tidak hanya 1, 2, 3 tetapi banyak itu yang pertama yang kedua kita saya sarankan untuk segera bekerjasama dengan setidaknya bisa komunikasi atau bertemu atau audiensi dengan Dewan Energi Nasional dengan Komisi 7 dengan Kementerian SDM dengan Kemen Komarves salah satu yang paling sangat menentukan dalam hal ini adalah Kemen Komarves karena kalau tanpa persetujuan Kemen Komarves dengan rencana investasi yang sebesar ini ditangani oleh Kemen Komarves kemudian ada tambahan energi nuklir karena kita masih ada pembangunan listrik 35.000 megawatt yang sampai hari ini belum selesai ini kan harus disinkronisasikan terkait dengan kebutuhan energi maka saya pikir audiensi dengan Kemen Komarves ini menjadi titik sangat menentukan nantinya nah itu saya harapkan bisa dilakukan oleh Himni baru kemudian kita susun pola komunikasi yang baik dengan masyarakat kalau masyarakat kita ini saya pikir kalau pemerintah sudah sudah oke punya program jalan masyarakat kita ini cenderung masyarakat yang lebih bisa kita ajak bicara karena karakter masyarakat kita ini kan karakter yang komunikatif bisa diajak bicara mau mengerti tidak sulit tetapi ini akan kesulitannya menurut saya bukan di bawah tetapi justru di atas nah itu yang saya harapkan bisa dilakukan oleh Himni tadi kebahas segera komunikasi menjalin komunikasi dengan Dewan Energi dengan Kementerian SDM dengan Komisi 7 DPR dan dengan Kemenko Farpes ini yang paling sangat penting sekali mungkin dari saya saran saya itu bagaimana supaya cita-cita Himni ini bisa terwujud dalam beberapa tahun ke depan demikian Bugenie terima kasih terima kasih Bang Ferdinand memang sengaja Pak mendadakan Pak baik terima kasih terima kasih ini dari rekan-rekan lain tadi tanggapannya atau masukan dari Bang Ferdinand ini luar biasa memang ini PR yang menurut saya yang harus dilakukan oleh Himni bagaimana mengkoordinasi dengan DEN SDM Kemenko dan juga Komisi DPR walaupun sebenarnya langkah-langkah seperti itu juga Batan juga sering melakukan komunikasi tapi memang ganti orang tantangannya ganti lagi siapa yang bercokol itu tantangannya ganti lagi dia punya kepentingan apa dan lain sebagainya saya juga jadi tergelitik tadi ya masalah apa yang disampingan Pak Ferdinand kepentingan kalau kita bicara kepentingan saya jadi lihat lokasi Muria ternyata lokasi dimana didedikasi untuk PLT dan lain sebagainya ternyata sekarang juga memang masih sedang dibangun adanya PLT Batubara hal-hal seperti itulah mungkin Kalimantan juga bisa menarik pembelajaran seperti itu makanya tadi saya sampaikan ke Buneti sebenarnya masyarakat atau para bisnis yang terkait dengan Kalimantan itu mempunyai roadmap seperti apa dan hal seperti itu yang nantinya juga menurut saya juga harus bisa dikomunikasikan agar mereka tidak merasa teriritasi dengan adanya isu PLTN iritasi itu yang akhirnya juga bisa meletupkan energi yang akhirnya berimbas pada anti PLTN atau antinuklir dan lain sebagainya padahal ini sebenarnya fungsi atau gunanya PLTN ini luar biasa untuk mengejahat masyarakat ada lagi yang ingin menyampaikan silahkan raise hand disini saya banyak lihat juga teman-teman terlihat ada beberapa masalah yang memang terlihat dari beberapa serata di masyarakat itu tapi yang ingin saya bawahi adalah mungkin serata yang paling bawah dan yang mungkin itu adalah masih bisa dalam arti kata dibodohi oleh kikat-kikat tertentu yang punya kepentingan tersendiri terutama kepentingan yang bisnis mereka akan tergusur terganggu atau ya dalam arti kata puing-puingnya nanti mungkin puing-pundi-pundinya yang akan terganggu ketika nuklir nanti akan dibangun terutama di Kalbar saya saya paham benar dari sisi dari ujung Bengkayang Mumpawa Singkawang Guraya sampai Sambas saya tahu persis-persisirnya seperti itu dan mungkin memang jadi lahan yang terbaik kalau didesain untuk menjadi pembagi nuklir di daerah Kaliliam Tart Barat tetapi juga mohon maaf ada beberapa bisnis-bisnis orang penting disana yang terganggu ketika nuklir akan didesain di daerah sana tapi kami sepertinya juga komitmen dengan Bang Ferdinand ketika nanti suatu saat harus ada sosialisasi ke daerah itu mungkin memang harus turun dari HIPI dari Bapak Ten dari mana terutama dari SDM itu memang betul harus dipromosikan ke daerah terutama di daerah yang Gubernur Bupati yang mendukung mumpung beliau masih menjabat nah kita betul sosialisasi terutama yang serata yang paling bawah kalau yang menengah atas mungkin sudah mulai pendidikannya sudah mulai melek kemudian unsur-unsur ketakutan unsur sifrinya sudah mulai mengeti sehingga mereka welcome terhadap teknologi nuklir sehingga masyarakat-masyarakat yang tertentu itu harus memang kita datang terutama pemimpin daerah harus kita bantu dari pusat saya tahu persis kondisi di sana saya pernah bertemu dengan pemimpin suku Dayak welcome orangnya saya betul ketika rame-rame ribut Dayak di sana saya kebetulan disantan ngobrol dengan pemimpin baik Pak sebetulnya orang sini nah hanya bagaimana nyebut orang baik seperti itu tetapi dengan hati hati nurani betul jadi keridoan kerelaan mereka itu welcome terhadap teknologi Pak sebetul-betul dari keluar dari hati yang dalam mereka jangan mau keluar ditakut-takutin sama agen agen tertentu saya tanda kutip saya tidak ingin ke arah sana tapi kalau mereka dikuasai oleh orang-orang yang punya agen justru lebih menegatifkan teknologi tonal lungkir itu yang mungkin kita kalah kalah langkah kalau kata Pak Ferdinand kita setuju siap mendukung kalau ke daerah kita mendukung semua bersama barangkali perlu sosialisasi terima kasih sekian dulu ini juga menjadi PR PR untuk Hindi saya rasa tidak ada salahnya kalau Hindi memegang peran penting Bu Neti dalam mengkoordinasi membantu Bu Neti dan teman-teman dan juga pemerintah daerah Kalimantan untuk bagaimana bisa membreakdown roadmap tadi yang Pak Sucilo juga sampaikan komunikasi dengan seputa ya bla bla nah ini salah satunya Pak Sucilo sudah bersedia Bu untuk membantu kita bagaimana mengkomunikasikan dengan penduduk terima kasih Pak Sucilo tadi betul sekali Bu Geni karena memang kami di Kalimantan Barat itu multi kultur tetapi peran orang Melayu dan orang Dayak itu menjadi sangat harus kita adopsi harus kita ini karena mereka betul-betul memiliki kearifan nokal dalam berkomunikasi jadi untuk orang Dayak itu dan orang Melayu itu tokoh-tokohnya itu betul-betul mendapat apa ya kepercayaan dari masyarakatnya dan mereka punya cara-cara untuk berkomunikasi misalnya orang Melayu itu mereka disana punya budaya apa ya taruh dan saprahan gitu nah dimana mereka disana bisa berbicara mengenai apa saja untuk kepentingan bersama dan itu mungkin ya tadi Pak Selamat Sesilo maksudkan gitu ya jadi orang Dayak juga begitu mereka itu sangat punya apa ya budaya kekerabatan untuk berkomunikasi dan mereka sangat menghargai orang luar itu sih yang terima kasih sekali Pak Utahian juga betul ya Bu Gini memang kita selain berkomunikasi dengan Geresurut tentu di kalangan seperti amanahnya Pak Subroto kemarin kita juga harus menggalang komunikasi di antara di atas-atas ini pengambil kebijakan saya pernah begini Bu dengan Ketua Sukodaya kebetulan pas ngobrol begitu dia katakan Pak Selamat itu gubernur teman sekolah saya loh jadi kalau ada apa-apa saya siap nah jadi kan suaranya sudah sama ya ketua suku adat seperti itu keinginan gubernur seperti itu dan beliau baik loh gini-gini nah tinggal kita dari pusat itu mengalami bagaimana caranya supaya kepentingan bersama itu jadi seperti tidak mengintimidasi loh ya tidak datang dengan sendirinya begitu begitu suaranya serempak oh ya ternyata yang kecil-kecil yang tidak yang bisa terpengaruh oleh agen-agen tertentu sudah bisa dihindari saling berebut sekarang berebut suara tapi dengan dengan kebaikan tujuan baiknya tujuannya kan mensejahterakan Indonesia ini ada Pak Lipus monggo Pak Lipus dari mana Pak micnya belum belum ini Pak micnya apa saya oke bisa ya ya monggo baik nama saya Lipus SPD saya selaku ketua pemuda daya Kabupaten Mekayang nah disini saya menyampaikan ketua apa Pak ketua pemuda daya Kabupaten Mekayang Mekayang ya monggo Pak nah terkait dengan isu ini memang kami mendukung ya mendukung sekali program merintah ataupun BUNN terkait dengan PLTN ini saya depan ke depannya memang ini harus kita sampaikan secara step by step dan kita melibatkan banyak tokoh-tokoh ya beserta organisasi lainnya misalnya di Mekayang ini kan ada 63% itu orang daya semuanya ya 63% penduduk Mekayang ini itu adalah orang daya semuanya sisanya itu adalah suku lain gitu jadi dalam hal ini ya kami mendukung sekali semoga ke depannya bisa sterilisasikan nanti juga sampaikan dampaknya bagaimana dampak positif negatifnya seperti apa begitu terima kasih Pak Lipus BUNETI bisa dimasukkan list ada Pak Lipus jadi apa yang disampaikan Pak Lipus ini sebetulnya hampir semua informan menyatakan begitu bahwa mereka memerlukan sosialisasi dan karena mereka tidak paham mengenai apa kelebihan gitu tapi jadi mereka baru mendapat dari informasi-informasi yang ada juga yang tidak kredibel gitu sehingga mereka yang pesan informasi yang ingin diterima oleh masyarakat itu terutama katanya adalah bagaimana resiko apa saja kemudian apa saja kelebihan sebetulnya itu sih secara praktis yang ingin disampaikan sehingga dengan pengetahuan tersebut mereka nanti akan mampu mengambil sikap apakah karena mereka akan yakin gitu misalnya bahwa dampak positifnya itu akan lebih banyak dari negatif itu yang akan dijadikan dukungan oleh mereka jadi apa yang disampaikan Pak Lipus ini sebetulnya ya itu yang aspirasi dari bawah itu seperti itu mereka ingin sekali sosialisasi dan ingin dijelaskan positif dan negatifnya hadiran PLTN Kalbar itu seperti apa saya ingin tanya ini kan kita pandemi ya tentunya kalau kita ingin temumuka itu menjadi restriksi tantangan tersendiri seandainya kita himni ini membuka suatu komunikasi terkait dengan pencerahan dan sebagainya secara online memungkinkan gak untuk teman-teman dayak di Bengkayang kalau kita online itu kurang memungkinkan karena Bengkayang ini memiliki tempat yang luas luas sekali dan di tempat kami ini banyak yang tidak kurang itu masalahnya bu tetapi kalau menurut saya ada ada juga bisa melewati online atau kayak gini dan ada juga enak bisa jadi kalau misalnya online efektifitasnya bisa tapi bisa tergantung 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 daerahnya tergantung daerahnya kalau tergantung daerahnya mungkin ada yang hubungan internetnya kuat itu mungkin bisa kita prioritaskan dulu itu bisa oke kita bisa nanti komunikasikan lebih lanjut secara detailnya dengan Bu Neti dan Pak Lipus bagaimana kita bisa istilah memberikan pencerahan yang lebih mendalam pada teman-teman dayak di daerah Bengkayang ya Bu Neti catatan kita ya Bu selanjutnya ini ada Pak Profesor FNB Sitanggang monggo Pak halo halo terima kasih dari mana dosen dari UNSREP mantap tanggang saya cuma bertarik mengenai judul webinar ini judul webinar ini saya bacakan kembali apakah kalian punya PLTN tanda tanya lalu dikuti dengan kata jangan 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 atau jangan 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 atau jangan 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 ada tantangan apa kita bermain di kata-kata dulu Ibu ya Pak Panitia kira-kira yang apa yang ada di otak di otak oleh di otak Panitia mencancungkan kata jangan jangan gitu terima kasih oh iya ini ini adalah permainan kata juga untuk menarik peminat ya partisipan dan memang tadi seperti yang sebenarnya sudah dijawab oleh Bu Neti jangan-jangannya itu adalah tantangannya seperti ini loh dan lain sebagainya yaitu menjembatani apa yang sudah disampaikan oleh Bu Neti itu aja kok Pak ada masukan lain Pak jangan dilarang atau jangan oh iya Prof mungkin gini Prof ya jadi Prof FND Bu Geni ini memang apa ini ya Bu Geni ini ya orangnya kreatif gitu ya jadi memang membuat judul itu yang clickbait gitu ya jadi ada nilai ini ya bikin orang penasaran tapi maksudnya adalah bahwa apakah Kalimantan akan punya PLTN jangan-jangan gitu maksudnya jadi kalau di ini kan jangan-jangan bisa bernasib sama seperti di Muria atau jangan-jangan Kalimantan ini memang akan apa menjadi PLTN di Kalimantan itu akan menjadi apa sih mediusuar akan menjadi landmark untuk Kalimantan kita tahu bahwa kota Kalimantan Barat itu kan selama ini hampir rasanya belum punya landmark yang sangat-sangat ini ya jangan-jangan nanti Kalimantan orang tanya Kalimantan Kalimantan Barat itu itu loh yang ada PLTN gitu nah jadi kita tuh bermain di kata-kata jangan-jangan bisa juga kita pesimis tapi jangan-jangan kita menjadi begitu optimis menjadi pesimis kalau kita membiarkan tadi Pak Utahian itu benar sekali bahwa tugas kita ya begini harus mengidentifikasi berbagai persoalan sehingga terjawab mengapa sampai hari ini PLTN itu belum terrealisir nah tapi jangan-jangan yang kedua jangan-jangan kalau kita bisa melakukan komunikasi di semua tingkat baik di level atas menengah dan apalagi grace road apalagi kita mendapat dukungan jangan-jangan gitu Kalimantan Barat ini betul-betul akan menjadi salah satu daerah di Kalimantan di Indonesia yang akan memiliki PLTN sehingga Kalimantan Barat ini tidak saja disebut-sebut di Indonesia tetapi di seluruh dunia ya Bu Gini ya karena di Asia Tenggara aja misalnya kita misalnya berhasil membangun PLTN gitu kira-kira Prof Effendi saya sanggah dulu apa memang apa memang salah apa memang menyelai aturan apabila Kalimantan memiliki PLTN sendiri Pak memang salah atau gimana itu dia Pak Effendi gitu bahwa kalau kebelakang kita lihat untuk khusus di Indonesia gitu menghadirkan PLTN itu begitu sangat komplek permasalahannya kalau menurut pertanyaan Bapak apa salah tentu saja sangat tidak salah Pak bahkan mungkin kalau menurut saya dengan berbagai potensi yang ada dengan berbagai harapan yang ada dan perhitungan hasil riset bahwa kalau PLTN itu berhasil dibangun di Kalimantan bahwa Kalimantan Barat akan Kalimantan akan terlepas dari krisis energi dan akan membawa Kalimantan itu menjadi pulau yang sejahtera mungkin jawabannya malah Kalimantan itu dosa berdosa kalau tidak menghasilkan PLTN itu begitu tuh Pak jangan lupa Ibu soalnya ada ada kata N di belakang PLTN ada N di belakang PLTN menurut saya bagaimana Pak PLTN bahwa di belakang kata PLTN itu ada huruf N nya N itu artinya apa negara artinya negara yang urus negara yang apa bukan jadi yang satu yang satu miskin terima kasih oh maksudnya Bapak pembangkit listrik tenaga nuklir oh berarti salah nuklir iya pembangkit listrik tenaga nuklir salah salah terima kasih Bapak Fendi salam ini ada masukan dari beberapa teman Pak Setia Budi ini menyarankan mungkin kita bisa meningkatkan sosialisasi melalui media lokal TV radio dan lain sebagainya mungkin bisa kita sampaikan juga Baktan itu beberapa tahun yang lalu saya juga pernah diminta menjadi corong salah satunya di TV dan lain sebagainya itu biayanya mahal sekali untuk kita mereserve 40-30 menit hanya bisa 80 juta dan lain kalau memang ini dan sebetulnya sudah sih ya Bu Geni kemarin juga saya diminta menjadi salah satu sumber jadi di radio itu sudah mulai ada dan sebenarnya cukup efektif tetapi itu mungkin untuk di daerah perkotaan dan untuk segmen menengah ke atas apa yang saya kaji gitu kebutuhan atau budaya komunikasi masyarakat di Kalimantan Barat apalagi sentrisnya nanti kalau ke Bengkayang itu yang paling efektif sebetulnya tadi kan Bu Gedi juga sudah dengar sendiri dari Pak Lipus bahwa sinyal internet saja di sana itu sangat tidak stabil gitu dan mereka kepala apa ya ada ketua MUI ada ketua Dewan Adat Dayak mengatakan kami ingin didatangi kami ingin dijelaskan kami ingin menyampaikan jadi apakah itu yang pro dan kontra mereka menginginkan dialog mereka inginkan musyawara sehingga tadi memang kita melalui media masa dan lainnya itu sebagai pendukung tetapi media utama untuk berkomunikasi dengan masyarakat di sana itu kelihatannya tatap muka komunikasi musyawara karena memungkinkan di sana terjadinya apa ya arus komunikasi dua arah yang masif yang kita bisa berdebat kita bisa yang penting dengan apa ya etikat baik itu kita bisa sampai pada satu kesepakatan bahwa apa ya terjadi kesamaan persepsi dan terbangun public understanding itu terima kasih Bu Netty ini gak ada yang raise hand lagi dan juga sudah jam 5.38 kami mengharapkan sebelum maghrib sudah bisa kita tutup acara ini masih ada lagi silahkan ini saya buka untuk satu pertanyaan sampai 5.45 saya menikmati kembali ke kardin Indonesia sudah mantan DRN kembali ke kardin Indonesia begini Bu saya menikmati sekali penjelasan Ibu Netty maupun Ibu Jenny tentang listrik untuk kebutuhan Kalimantan Barat tapi yang ingin saya jangan saya pertanyakan yang ingin saya dengar lebih lanjut adalah bagaimana listrik itu bisa berkontribusi kepada industri menurut catatan kami memang di Kalimantan Barat itu pertumbuhan industri sangat lambat sedangkan di Kalimantan Barat sendiri tidak punya pelabuhan samudera mereka punya pelabuhan laut tapi bukan pelabuhan samudera dan baru sekarang dirancang untuk dibangun pelabuhan samudera apakah di mempawa apa di utaranya mempawa ini menunjukkan satu tanda-tanda bahwa Kalimantan Barat pertumbuhan industri lokalnya itu sangat lambat kalau saja faktor pendorong di samping yang ibu uraikan tadi begitu bagusnya ada faktor industri bisa turut mendorong akan kebutuhan listrik di Kalimantan Barat ini menarik ini akan menarik untuk itu saya ingin sekali nanti di dalam diskusi lebih lanjut potensi lokal apa saja yang bisa membuat pertumbuhan industri di Kalbar itu terpacu karena kami di Kalbar itu beberapa rekan kami di Kadin membangun industri di Kalbar itu harus membangun pembangkit listrik sendiri waktu kami mempunyai usaha pengolan kayu di Singkawang maupun di Sampas kami juga harus melengkapi diri kami dengan pembangkit listrik sendiri itu pun tidak bisa berpanjang-panjang karena suplai bahan bakunya sangat terbatas ini menunjukkan Kalbar itu punya suatu spesifik bahwa sumber daya lokalnya banyak sekali tetapi tidak banyak sekali banyak sumber daya lokalnya banyak tapi tidak dalam jumlah yang banyak untuk masing-masing sumber daya lokal ini harus menjadi pertimbangan sehingga saya menangkap Ibu Neti membahas tadi kebutuhan listrik tadi adalah kebutuhan listrik domestik atau rumah tangga itu yang banyak penekanannya kalau sektor industri tidak pengalaman saya melakukan satu studi di Gutenburg di Sweden memang di situ industri tidak banyak tapi dia mempunyai suatu industri raksasa yang berdiri di tepi sungai yang mengolah garam dari Australia dengan kebutuhan listrik yang begitu besar yang didapat dari pembangkit listrik tenaga nukuler garam itu diolah menjadi produk kebutuhan industri yaitu bahan pemuti tekstil bahan pemuti untuk makanan dan lain-lain apakah nanti kalau pembangkit listrik nukuler yang begitu baik dibangun di Kalimantan Barat juga harus ada satu industri yang membeli produk listrik itu dalam jumlah yang besar sehingga cost of production dengan penjualannya bisa berimbang ini juga satu catatan yang perlu kita bahas lebih lanjut tapi apapun namanya pernah tadi katakan bahwa kami memperjuangkan kegelapan di perbatasan dengan Sarawak itu melalui perjuangan yang cukup panjang untuk bisa mengimpor listrik karena keinginan kita untuk membangun pembangkit listrik apakah itu diesel apakah itu batubara apakah itu air sampai hari ini belum bisa mencukupi sehingga kawan saya tadi dari Bengkayang untuk berinternet saja listriknya tidak jauh jadi permasalahannya itu kalau bisa kita kita bahas lebih multidimensional jangan hanya domestik industri juga untuk industri besar juga maupun industri ya mungkin industri pengolahan air bersih saya harapkan jadi faktor kami sebagai pengusaha juga ada teman kami di Pontianak itu untuk beberapa hotelnya juga harus punya pembangkit listrik sendiri jadi itu kebutuhan domestik jadi saya ingin mengatakan Bu Tolong dimasukkan juga kebutuhan industri sebagai salah satu faktor pendorong untuk dibangunnya pembangkit listrik di Kalimantan terima kasih Bu terima kasih Pak Utama luar biasa ini masukannya ini dapat menjadi istilahnya catatan untuk menjadi roadmap buat tuduh tidak himni saja jadi ini memang tadi kan juga sudah disampaikan mungkin terima kasih Pak Utama artinya memang strategi tantangan PLTN katanya untuk kesejahteraan artinya dia harus bisa menjadi solusi bagaimana mengentaskan kemiskinan di sana dan juga mengentaskan edukasi supaya jauh lebih tinggi artinya saya mau bilang pengentasan kebodohan bisa juga dua hal ini tentunya yang bisa kita jadikan reference untuk kita membuat roadmap jika PLTN terbangun berapa besar artinya kita bisa mengentaskan kemiskinan berapa besar kita bisa mengentaskan kebodohan yang disampaikan oleh Pak Utama ini tentunya terkait dengan mengentaskan kemiskinan saya jadi terbersih mungkin kita bisa juga melakukan komunikasi yang lebih intens dengan Kadin Pak Utama Pak Utama Pak Utama Pak Utama memang agak gelap ini baik terima kasih sangat menarik apa yang disampaikan Pak Utama Kak Utama sangat menarik dan kenyataannya baik itu lewat APBN maupun lewat yang lain sampai sekarang itu investor masih kosong gitu dalam arti sampai akhir apa itu RPJ dan yang sekarang saya kira memang belum ada satu pun investor yang yang berpotensi untuk membangun ini apalagi pemerintah karena pemerintah di APBN juga anggaranya sedangkan Batan sendiri sepatnya hanya persiapan-persiapan itu tugas pokok batan di situ jadi memang sampai akhir RPJ ini kalau memang tidak ada yang investor yang menginisiasi tidak mungkin terbangun tidak akan ada ini padahal pembangunan PLTN butuh waktu mungkin dulu 10 tahun sekarang mungkin dengan sistem modular dan bagiannya jauh lebih cepat namun bagiannya pun tutup dalam hal ini kami berpikir bahwa sebaiknya memang menjadi salah satu investor gitu dalam arti memang mencari investor dari manapun kemudian bekerja sama dengan industri industri juga jangan ngambil listriknya saja tapi memang menjadi investor listrik juga misalnya PT Inalum gitu sebagian sebagian saham mungkin dari PT Inalum sebagian dari industri yang lain kemudian ada disitu ada Pemda dan bagiannya itu membuat untuk suatu konsorsium sehingga ini bisa secara terwujud gitu dengan cara gotong royong gitu cukup satu unit misalnya awalnya cukup satu unit karena dengan satu unit PLTN dengan 1000 megawatt atau 1200 megawatt saya kira sudah akan bisa untuk menutup berbagai kebutuhan baik itu untuk industri itu sendiri dan sisanya baru di delivery ke masyarakat lewat PLN dan sebagainya biar PLN juga terpacu gitu dengan cara ini PLN akan terpacu membuat jaringan menyambung dari Kalimantan Barat Kalimantan Barat tempat PLTN itu dibangun ke calon ibu kota misalnya misalnya gitu dan sebagainya nah itu memang perlu pembicaraan lebih lanjut gitu itu saja terima kasih itu menjadi tugasnya Pak Susila Widodo juga sebagai ketua ini Pak bagaimana kita membuat roadmap terkait yang banyak sekali akhirnya goalnya adalah bahwa komitmen bersama berbagai stakeholder saya rasa itu oke sebelum kita menutup acara ini saya minta Pak Jarod ini sebagai host dari webinar ini Monggo ada saran opinion ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sebenarnya Kalimantan Barat itu punya keunikan saya mempelajari karakteristik Bangka Belitung dan Kalimantan Barat menarik sekali bahwasannya Kalimantan Barat itu lebih saya katakan lebih plural skala dari pengetahuan tentang nasional lebih lebar daripada Bangka Belitung tapi ada kesamanya antara Bangka Belitung dan Kalbar jadi persepsi masyarakat itu lebih condong negatif daripada positif terhadap nuklir benar kata ibu neti tadi jadi tetapi ketika ditanya apakah anda butuh nuklir masyarakat Kalimantan Barat cenderungnya lebih naik daripada Bangka Belitung Bangka Belitung itu karena menikmati kelimpahan listrik dari PLTU sementara ini kebaikan saya analisis dari statistik PLN Kalbar masih banyak PL dari sisi listrik termasuk sentimen anti Malaysia atau kalah import ini mungkin menjadi pintu masuk bagi decision maker bagi stakeholders ini saatnya emas bagi memutuskan bisa jadi nanti gubernurnya menjelang mau pilkada jadi lama-lama diem karena dari pemerintah pusat tidak ada anusinya mau go atau tidak ini mungkin himni batan babetan dan terutama ESDM kunci ada di ESDM kalau saya karena tanpa ESDM bergerak ya batan mau bergerak apapun agak susah bagi kita moga-moga dengan suatu gerakan semua kita bisa lebih baiklah dari apa ya saya katakan sejarah kelam di Muria maupun sejarah yang tanpa ujung di Bangka Beritung meskipun seperti yang disampaikan oleh Buneti ternyata di lapangan itu masih banyak PR dan pertanyaan ini tugas kita semuanya terima kasih bu Geni itu saja anus taman saya oh iya terima kasih banyak Pak Jarot ini mungkin sebagai closing closing dari saya bahwa tadi kita sebetulnya sudah menemukan hambatan sekaligus tantangan sebetulnya untuk kita terus meningkatkan perjuangan kita menghadirkan PLTN dengan niat baik dengan niat baik dan salah satu caranya adalah kita terus saling mencerahkan saling berkomunikasi berkomunikasi dengan hati mudah-mudahan dengan sosialisasi nanti nanti di Kalimantan Barat kita tidak akan mengalami cerita buruk ya katakanlah cerita buruk seperti di Muria dan di Bangka sehingga ke depan kita bisa memiliki satu hasil perjuangan yang menjadikan PLTN itu menjadi landmark Kalimantan Barat dan tentu saja ini sangat menarik pemerintah untuk memindahkan ibu Tuhan di Kalimantan Barat sehingga betul-betul Kalimantan Barat ini akan menjadi pulau masa depan yang akan membawa Indonesia lebih cerah dan mampu bersaing terima kasih banyak Bu Neti aduh ini luar biasa menurut saya kita kali ini what to do next terkait dengan Kalimantan saya tidak akan bicara panjang lebar closing remark dari saya mari kita kawal Kalimantan untuk menjadi kota yang bertaraf internasional dengan menghadirkan PLTN di Kalimantan demikian terima kasih saya ucapkan kepada bapak dan ibu yang luar biasa berbeda dan tentunya lebih menantang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ujini 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 pak lipus masih ada pak lipus terima kasih pak lipus pak lipus kasih pak sama-sama selamat pak lipus bun begini bun aku aku tuh berpikir begini sambil menunggu listrik dari PLTN ini buat kita di Bengkayang itu untuk menghidupkan internetnya bagaimana kalau kita pasang dulu listrik tenaga surya jadi setiap hari malam kita bisa berkomunikasi ya itu ya internetnya strategi yang mungkin pak pak utama saya bisa berikan apa ya informasi bahwa masalah internet di Bengkayang itu bukan disebabkan oleh listrik gitu tetapi dari providernya karena kontrol provider itu kan bapak tahu sendiri bahwa gunung-gunung dan sebagainya sehingga hanya daerah tertentu itu yang kuat bahkan di kantor bupati sendiri itu sinyalnya sangat tidak stabil jadi bukan dikarenakan listrik kemudian Pak utama tadi yang saya sampaikan bahwa persoalan listrik eksistim sekarang ini sebetulnya bukan soal domestik saja jadi memang untuk domestik saja tidak cukup apalagi untuk mengembangkan industri sedangkan ya padahal ke depan tentu saja kita akan mengembangkan apa ya pariwisata kemudian juga industri tambang dan sebagainya dan proyeksi kebutuhan di Kalimantan Barat sampai tahun 2027 itu besar sekali dan hanya menurut saya sih hanya bisa dipenuhi oleh PLTN gitu karena berlimpah kemudian stabil untuk mendukung industri kalau hanya untuk rumah tangga ya sementara ini dengan impor dari Malaysia itu saja masih ada 200 juta 200 lebih desa yang belum teraliri listrik jadi next betul sekali kata Pak Utama bahwa prediksi kita adalah untuk kepentingan pembangunan industri bukan untuk domestik terima kasih Pak Utama terima kasih Bu Nethi nanti kita bisa inisiasi komunikasi dengan Kadin ya Pak Utama siap siap apa nanti strategi jitu ya Bu Nethi saya pengen sekali melanjutkan dengan Ibu Nethi ini soal sungai kita di Pontianak itu Bu karena kalau kemarau akhirnya sudah interupsi air laut karena danau kita di Bengkayang danau Sentarung semakin mengecil Bu sudah mengecil ya jadi problem utama di Kalbar itu juga mungkin untuk ya karena sumber air sungai itu dari sentahun kualitas PDAM Pak betul dari kepuas baik Bu siap kita nanti ngobrol lagi menarik terima kasih Bapak Ibu kita ngobrol lagi Pak terima kasih ini sebenarnya beberapa teman yang punya proyek Kalimantan Barat ada nih Pak Sekjen Pak Muji ini kan barusan pulang dari Pontian hujan di sini hujan di sini Bapak Ibu nanti Pak Edwin ini dari Kaltip juga bisa ngasih masuk kan ini Pak Edwin calon tempat ibu kota baru ini terima kasih Bapak Ibu sekalian nanti kita ketemu lagi moga-moga insya Allah minggu depan ada webinar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi Bapak Ibu Assalamualaikum 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 Assalamualaikum